Intro Wuzu langsung bersujud karena melihat calon istrinya cantik bakbida dari surga Oh sayangku, cintaku, pujian hatiku Sementara para pengunjung terutama kaum Adam, mereka semua terwah-wah Di lain sisi, mereka semua juga merasakan bahwa Wuzu dalam bahaya besar Sebab, Wuzu sebelumnya telah dianggap menudai dirinya sendiri dengan bermain kodomo dengan Ken-Kin Dimana saat disini tangan Ken-Kin sudah siap mendarat ke pipi Wuzu Rupanya adukan semua orang salah Ken-Kin adalah tipe wanita penyabar dan menerima segala kekurangan calon suaminya ini Bukan menampar, melainkan Ken-Kin mengelusnya dengan nada yang begitu syahdu Apa ini sakit? Ya, Ken-Kin menanyakan keadaannya Setelah melihat Wuzu, sempat terlempar ya kan? Melihat hal itu tentunya membuat semua orang merasa gregetan Nah, disinilah sesesok asli Ken-Kin keluar Dimana ia tak mempermasalahkan kejadian sebelumnya Tidak salah lagi ya kan? Wanita inilah yang dicari oleh kaum Adam selama ini Disini, Ken-Kin malah mengajak Wuzu untuk masuk ke dalam Sembari membicarakan tentang masa depan mereka gelap Wuzu yang hanya pertama kali merasakan hal ini Tentunya ia merasa gimana gitu ya kan? Mulai hari ini, Wuzu berjanji akan menjadi kepribadian yang lebih baik lagi Dan gelap tak akan pernah menyakiti hati kekasihnya ini Nah, sebelum sampai ke dalam rumah Eh, mereka dihadang oleh pria berawakan besar Namanya Sesan Sesan berasal dari Margasi Kedatangannya ke sini tentunya memiliki alasan tersendiri Ya, ia mengatakan kepada Wuzu Bahwa Lusa akan diselenggarakan kompetisi antar keluarga besar kota Lin'an Sesan menantang Wuzu untuk bertarung coy Perlu kalian ketahui Pertandingan alias pertarungan itu Diadakan secara rutin di kota Lin'an Pertarungan itu bukan hanya sekedar menghibur bagi para pengunjung coy Melainkan harus siap kehilangan nyawa Alias yang menang akan tertawa Dan yang kalah akan mati Sesan rupanya tak rela melihat pria bodoh seperti Wuzu Mendapatkan wanita tercantik di kota ini Itulah mengapa ia menantang Wuzu untuk bertarung hidup dan mati Pertarungan mereka itu pun juga diisi dengan sebuah taruhan Jika Wuzu kalah Maka Kin-Kin diserahkan kepada keluarga Si Jika sebaliknya Apabila Sesan kalah Maka Margasi tak akan mengganggunya lagi Awalnya sempat teragu Ditambah kepanikan Kin-Kin yang membuat Wuzu dilema Kin-Kin sempat menyarankan Wuzu untuk tidak terpancing Atas ucapan Sesan tadi Kin-Kin juga berharap agar suaminya ini menolak akan hal itu Tapi apa coy Wuzu yang merasa ini sebuah penghinaan Karena telah disaksikan semua orang yang ada disini Ia pun menerima akan bertarung melawannya Pilihan ini adalah pilihan yang terbaik baginya Sebab sebagai seorang pria Dirinya tak ingin melihat wanitanya diperlakukan seperti tadi ya kan coy Mantap Singkat cerita Tepatnya di siang hari ada Geng Feng Alias ayah mertuanya sedang memarahi Wuzu Ya Geng Feng Masih marah akan kelakuan Wuzu malam tadi Yang sempat berduaan di dalam kamar bersama wanita lain Nah disini terbesit di dalam hati Wuzu mengatakan Bahwa itu bukan kehendak dirinya Melainkan itu olah dari tubuh pemilik aslinya Begitupun saat dihadapan Sesan malam tadi Itu semua bukan semena-mena kehendaknya Melainkan ia spontan saja menerima hal itu coy Sampai sini kata itu masih belum dapat Mimin jabarkan Apakah yang dimaksudnya itu kakek reinkarnasi? Hmm entahlah Disinilah Geng Feng meminta maaf kepada Kin Kin Karena ia telah memilih Wuzu sebagai suaminya Hal itu tak luput dari perjanjian antara Geng Feng dan ayahnya Wuzu Untuk sama-sama menjodohkan kedua anaknya ini coy Alhasil Seperti inilah jadinya Bukan hasil yang didapat Melainkan kerugian bagi marga Kin Sebab ia menganggap Wuzu adalah pemuda bodoh dan tak berguna Untungnya Wuzu bukan pria baperan coy Dirinya setelah mendengar ucapan mertuanya ini Hal itu membuatnya semakin semangat untuk menjadi lebih baik lagi Baik apa anjir? Tuh liat buku panduan latihan keluarga ini Malah kau jadikan tisu sebagai BAB Hal itu membuat Geng Feng semakin murka Disini terucap lagi kata-kata mutiara dari Geng Feng coy Kau sebelumnya telah mencuri senjata di keluarga Kin Dan juga bermain dengan wanita malam Apakah kau sudah gila? Bu bukan itu Ya 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 yang sebenarnya ya Diam kau kambing Cukup Cukup ayah Kasian Wuju Kalau diperlakukan seperti itu terus Alhasil Ayahnya pun tak bisa berbuat apa-apa lagi Sebab ia juga sangat memanjakan putrinya ini coy Sehingga selalu menuruti kehendak Kin Kin Disini Kin Kin menjelaskan kepada Wuzu tentang pertarungan lusa nanti Yang ini pertarungan antara hidup dan mati Tidak akan berhenti bertarung tanpa ada salah satu di antara kedua petarung yang mati Mendengar itu Wuzu bukanlah gentar atau semacamnya Ia malah berjanji akan memberikan perlawanan bagi Shesan Bahwa Wuzu bersumpah akan mengalahkannya juga Meski Wuzu berucap seperti itu Tentunya Naluri sebagai seorang istri Rasa kecemasan itu masih menyelimuti hatinya coy Nah sepertinya Kang Feng tidak ada cara lain selain melatih menantunya ini coy Agar menjadi pemuda yang dapat diandalkan Tak lama dari itu datanglah seorang pelayan Bahwa di luar ada orang yang sedang menjual pedang Yakni dari Margasi dan Li Ya para pengunjung pasar borbondong-bondong Mendatangi ke tempat pedang itu diperjual belikan Pedang kesunyian alias niat pedang namanya Dipercaya pedang ini dapat memotong besi Ataupun semacamnya seperti memotong lompor Hal itu tentunya membuat para pengunjung ragu ya kan Nah saat itulah si rambut ungu langsung menebas benda yang ada di depannya Hal itu sudah cukup untuk meyakinkan para pengunjung Bahwa pedang itu memiliki keunggulan yang luar biasa Sementara dari ketinggian ada Kang Feng dan lainnya yang juga menyaksikan kejadian tadi Menurut Kang Feng Margasi dan Li sudah menemukan master pedang Sehingga dengan mudah memperjual belikan benda-benda yang notabene-nya Terbilang rendah menjadi sangat mahal Perlu kalian ketahui Margakin sampai saat ini belum memiliki master pedang coy Secara finansial jika dibiarkan seperti ini Pastinya membuat Margakin keuangannya akan merosot dan bangkrut Nah sementara tak jauh dari mereka Ada Wuzhou yang sedang menguping Disini ia ingat kembali atas ucapan kakek reinkarnasi Bahwa Kelak akan mengajari Wuzhou menjadi master pedang Tepat di hadapan Kang Feng Kedua orang yang menjual pedang tadi Penuh dengan aura pembunuh sembari berucap Kang Feng, sudah lama kita tak bertemu Tepat di hadapan Kang Feng